Pemirsa sampah masih menjadi persoalan yang mesti ditangani secara serius, karena itu Pemkot dan Pasar menjadikan penanganan sampah ini sebagai program prioritas. Sosialisasi pemilihan sampah dari sumber dengan cara door-to-door menyasar masing-masing rumah tangga, salah satu upaya yang dilakukan Pemkot untuk menangani sampah. Pemkot dan Pasar dan masyarakat ikut melakukan pemilihan sampah dari sumber. Dengan demikian program Pemkot dan Pasar dalam mengurangi jumlah sampah yang terbuang ke TPA dapat tercapai. Selebihnya sampah yang telah dipilah oleh masyarakat, khususnya sampah non-organik seperti botol plastik, dapat dijual dan ditabung di bank sampah terdekat di masing-masing banjar. Sosialisasi dan edukasi akan terus dilakukan sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah di Kota dan Pasar. Sementara itu ke depan penanganan sampah akan dipokuskan dengan pengoperasian 3 TPST di Denpasar, selain mengoptimalkan pengelolaan sampah di masing-masing TPSTKR. Saat ini sudah ada 24 TPSTKR di Kota dan Pasar tersebar di sejumlah desa kelurahan. Asmara Putra, Bali Post melaporkan.